Dan minta tolong diinikan lagi diakumulasi jumlahnya dari keseluruhan akatan yang diperiksa dan yang sudah dilakukan sebagai tersampai. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak. Bagus sekali pertanyaannya. Maksudnya biar tidak duplikasi. Perlu diketahui oleh rekan-rekan saya bahwa yang saya sampaikan adalah khusus untuk prajurit atau oknum prajurit TNI Akatan Darat. Berarti yang kita tersangkakan 50 adalah prajurit TNI Angkatan Darat, oknumnya. Prajurit di luar oknum TNI Angkatan Darat yang disampaikan oleh Pak Edi Ratimuris tadi. Jadi Mbak atau Mas mau menanyakan prajurit di luar TNI Angkatan Darat silahkan. Tapi ini khusus untuk oknum prajurit TNI Angkatan Darat. Klaim ya Mbak? Oke, terima kasih. Eh, boleh. Pak Edi mau nambahkan biar tuntas. Terima kasih pertanyaan dari Kompas TV. Saya akan jawab. Jadi secara keseluruhan sampai dengan hari ini seluruh prajurit yang diperiksa dari TNI Angkatan Darat, oknum TNI Angkatan Laut, oknum TNI Angkatan Darat berjumlah 106 orang. Saya ulangi lagi, berjumlah 106 orang. Terdiri dari, yang pertama, dari oknum TNI Angkatan Darat berjumlah 81 orang. Oknum prajurit TNI Angkatan Laut, 10 orang. Oknum prajurit TNI Angkatan Udara, yang sudah diperiksa 15 orang. Kemudian yang jadi tersangka, seluruhnya dari tiga angkatan, yang sudah jadi tersangka jumlahnya 56 orang. Saya ulangi lagi, 56 orang. Dengan perincian, oknum prajurit TNI Angkatan Darat, 50 orang. Dan oknum prajurit TNI Angkatan Laut, 6 orang. Sementara oknum prajurit dari TNI Angkatan Udara masih dalam proses pendalaman. Terima kasih. Terima kasih.